Selanjutnya, Tribunas Kedatangan Kontingen Pesparani Katolik Maluku disambut antusias pelajar di Kota Ambon. Ratusan pelajar di Kota Ambon mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA antusias menyambut kontingen peserta Padoan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik Tingkat Nasional 2 Provinsi Maluku. Para pelajar ini antusias dengan kedatangan kontingen Maluku yang menang di Pesparani Katolik yang diselenggarkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur itu. Berdasarkan pantauan Tribunambon.com di beberapa ruas jalan sekitar pukul setengah 11 pagi hari, para pelajar dan guru sudah berkumpul dan berbaris rapi di trotoar jalan. Saat mobil iring-iringan kontingen Maluku melewati jalan di Kota Ambon, semua siswa-siswi larut dalam kesenangan atas apa yang didapatkan di NTT. Tidak hanya itu, ada juga siswa-siswi yang teriak, Maluku ini boh senggol dong. Diberitakan sebelumnya, kontingen peserta Padoan Suara Gerejani Pesparani Maluku menyabet juara umum dengan membawa pulang 11 medali emas dan 5 champion dari 13 kategori perlombaan. Sementara juara bertahan Kalimantan Timur dan Tuan Rumah Nusa Tenggara Timur hanya berhasil mendapatkan satu emas untuk kompetisi Pesparani Nasional kedua itu. Namun hadiah yang diterima oleh pemenang berdasarkan mata lomba jumlannya bervariatif, mulai dari 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Sedangkan juara umum berhak mendapatkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Ketua Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua Pemerintah Ibu Hidya Murad Ismail, yang telah memberikan motivasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!